Spesifikasi Toyota All New Kijang Innova Zenith 2023 Mesin Toyota All New Kijang Innova Zenith Untuk versi bensin, All New Kijang Innova Zenith dibekali mesin berkode M20FKS2 0 liter. Mesin tersebut dapat mengeluarkan tenaga sebesar 171 HP pada putaran 6.600 RPM dan torsi puncak 204 N di putaran 4.500 hingga 4.900 RPM. Untuk transmisinya, menggunakan CVT. Sementara itu, All New Kijang Innova Zenith versi hybrid dibenamkan mesin M20FKS2 berkapasitas 2.0 liter. Mesin mobil ini mampu mengeluarkan tenaga sebesar 149 HP pada putaran 6.000 RPM dan torsi maksimum 187 N di putaran 4.400 hingga 5.200 RPM. Mesin tersebut dipadukan dengan motor listrik yang mempunyai tenaga 111 HP dan torsi maksimum 205 N. Soal transmisi, mengandalkan CVT. Terdapat baterai Niemha berukuran kompak yang disimpan di bawah kedua jok kursi depan. Dengan mengusung platform tenaga, Toyota New Global Architecture, baterai tersebut tidak membuat kabin mobil jadi kurang lega. Perlu diketahui, Toyota All New Kijang Innova Zenith tidak menawarkan opsi mesin diesel. Mengenai konsumsi BBM All New Kijang Innova Zenith, lebih irit 20-40% jika dibandingkan Innova Rebon. All New Kijang Innova Zenith versi hybrid punya konsumsi BBM yang jauh lebih irit saat dibawa berkendara di jalan macet. Hal ini dikarenakan mesin bensin bekerja saat mobil sudah melaju lebih dari 50 km per jam. Eksterior Toyota All New Kijang Innova Zenith Jika melihat tampilan luar Toyota All New Kijang Innova Zenith secara keseluruhan, memang terlihat tangguh dan berbeda dari generasi-generasi sebelumnya. Dimensi Toyota All New Kijang Innova Zenith Secara dimensi, Toyota All New Kijang Innova Zenith punya panjang 4.755 mm, lebar 1.850 mm, tinggi 1.795 mm, dan jarak sumbu roda 2.850 mm. Mobil ini sedikit lebih panjang dan lebar jika dibandingkan generasi sebelumnya. Untuk perbandingan, Kijang Innova generasi ke-6 memiliki panjang 4.735 mm, lebar 1.830 mm, tinggi 1.795 mm, serta jarak sumbu roda 2.750 mm. Desain bodi Toyota All New Kijang Innova Zenith Jika dilihat sepintas, eksterior Toyota All New Kijang Innova Zenith mungkin terlihat mirip dengan Innova Rebon. Namun, bila dilihat secara seksama, ada beberapa ubahan yang membuat eksterior All New Kijang Innova Zenith terlihat lebih tangguh serta modern. Tidak lagi menggunakan platform tangga, ladder, mobil ini mengusung platform TNGA, Toyota New Global Architecture, atau lebih tepatnya TNGA, gace dengan struktur monokok. Platform tersebut diklaim dapat mengurangi bobot mobil, meningkatkan rigiditas bodi, mengurangi suara dan getaran dalam kabin, kestabilan dan kenyamanan meningkat, dan memfasilitasi dapur pacu hybridnya. Di sisi lain, All New Kijang Innova Zenith disematkan grill dengan ukuran yang... Spesifikasi Toyota All New Kijang Innova Zenith menarik disimak setelah MPV ini meluncur di Indonesia pada November 2022 dalam varian mesin bensin dan hybrid. Menurut pihak TMC, Toyota Motor Corporation, All New Toyota Kijang Innova Zenith sendiri mengusung konsep, inovatif multipurpose crossover. All New Kijang Innova Zenith ingin memadukan aspek-aspek MPV, multipurpose vehicle, dan crossover. Sebagai informasi, nama Zenith adalah singkatan dari Zenith dan X. Zenith sendiri punya makna sebagai puncak performa dan X, crossover, yang merepresentasikan All New Kijang Innova Zenith memiliki desain ala crossover. Mobil yang mempunyai tampilan gagah ini dibanderol mulai Rp410 jutaan hingga Rp610 jutaan. Selain itu, All New Kijang Innova Zenith tersedia dalam tiga varian untuk konsumen. Untuk versi bensin, terdiri dari varian G dan V, sedangkan hybridnya tawarkan G, V, dan Ki. All New Kijang Innova Zenith direncanakan akan diekspor ke beberapa negara. Mobil buatan Karawang, Jawa Barat, ini akan diekspor ke 13 negara, serta diharapkan bisa diekspor ke 50 negara secara bertahap. PT. Toyota Astra Motor, TAM, pun berharap hadirnya All New Kijang Innova Zenith juga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin mempunyai kendaraan elektrifikasi. Tentang Toyota All New Kijang Innova Zenith, Toyota All New Innova Zenith merupakan generasi ketujuh dari keluarga Kijang di tanah air. Mobil ini mengalami banyak perubahan hingga jadi tonggak sejarah baru dalam evolusi Kijang di Indonesia. Besar Generasi pertama Kijang hadir pada 1977 silam dengan konsep BUV, Basic Utility Vehicle. Mobil ini hadir sebagai mobil keluarga yang mempunyai bonnet dengan mesin di depan sehingga membuatnya dijuluki sebagai Kijang Buaya. Kijang generasi kedua pun hadir pada 1981 sebagai mobil penumpang dengan sasis KF20, serta mesin 4K 1300cc dan 5K 1500cc. Mobil tersebut sering disebut Kijang doyok dalam beberapa versi seperti turangga, beta, dan lain-lain karena memiliki bodi kurus dengan desain kotak. Di tahun 1986, Kijang generasi ketiga hadir yang diklaim sudah mendapat peningkatan kenyamanan demi para pengguna. Kemudian, generasi keempat mobil ini hadir di tahun 1997 yang dinamai Kijang Kapsul. Dengan hadirnya mobil tersebut, jadi momen adanya mesin diesel berkapasitas 2400cc. Selain itu, sudah mulai ada opsi transmisi otomatis dan fitur lebih mumpuni. Kijang generasi kelima kemudian hadir pada 2004 bersamaan dengan adanya program Innovative International Multi-Purpose Vehicle, IMV. Toyota juga menyematkan nama Innova untuk pertama kalinya. Lalu, generasi ke-6 Kijang meluncur pada 2015 yang dikenal dengan nama Kijang Innova Rebon. Di tahun 2022, generasi ke-7 Kijang atau All New Kijang Innova Zenith diluncurkan yang mengalami pembaruan besar mulai dari bagian mesin hingga fiturnya. Tadi sudah kami sampaikan beberapa informasi terkait Innova Zenith, semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi dan hiburan buat teman-teman semua. Untuk membantu channel ini jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sekian dan terima kasih.